Selamat menikmati Terima kasih 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 Online Online terakhir jam 2.04 itu Sampai sekarang Terima kasih 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 Saya yang dari Pak Yanto ini satu sekarang ini yang kias. Bersanya nggak punya ingin apa-apa, ya cuman itu ya kena di, tapi itu yang sebelah timur ini kan masih belum ada talot tanah tak. Kalau hujan kan tanahnya kesana terus gitu. Ya katanya 2 hari muka-muka tahun ini lancar, ada bisa talot apa itu, yang di barat, yang di timur rumah itu. Cuman itu tak keinginan aja cuman mau talot yang disitu dua. Nggak bilang apa-apa. Sudah berapa lama sepuluh bapak semerantau? Sejak sebelum dapat nikah itu sudah merantau terus. Jadi penginginan membuat talot itu sudah lama? Sudah, setelah bikin ini kan rencananya kan mau beli talot dulu, eh bikin talot dulu. Tidak, ternyata ada corona ini kan terus tertunda, pekerjaan juga terbilang hal lain, terus nggak ada job kan. Kemungkinan ya nggak ada dana buat malot itu. Bukan minta didoain gimana-gimana, nggak minta didoain supaya tes PCR-nya itu. Itu negatif gitu, biar pekerjaannya seterusnya itu lancar. Nggak minta doa yang lain-lain gimana-gimana gitu, nggak. Ini yang terakhir kemarin. Pembelah sejati mulia ada satu orang yang indonesia nama Suyanto. Dan yang ada di tengah rangat 17, itu adiknya adalah bernama Reanto. Semuanya adalah kakak beradik yang mana dari keseluruhan tunggalnya itu ada empat. Jadi itu adalah anak yang nomor satu dan anak yang nomor tiga. Itu memang provisinya sering merantau atau gimana Pak? Secara provisi, secara kondisional memang dari dulu itu sudah terbiasa merantau. Kadang ke Jakarta, kadang juga selain ke Jakarta termasuk menuruti daripada job-job yang mereka terima. Ketujuan kemarin itu adalah dia menerima job dengan posisinya di Pontianak. Memang karyawan lepas gitu atau terikatan perusahaan atau gimana? Secara karyawan dia maksudnya kontraktor. Karena dia nanti mendapatkan daripada untuk mengerjakan di suatu tempat dengan burungan. Jadi bahasanya bukan karyawan tetap yang mana mengikuti produk daripada perusahaannya. Nama lengkapnya? Nama lengkap saya Pak Idi. Terima kasih telah menonton!